Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10, Marshall God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 2929, Teratai Darah Ilusi Apa itu? Master Aula dari Aula Sekte Hantu bertanya. Master Aula Master, Teratai Darah Ilusi telah muncul, kata sesepuh di luar pintu masuk. Teratai Darah Ilusi, di mana? Master Aula Sekte Hantu bertanya. Chu Feng memperhatikan bahwa ekspresi Master Aula dari Aula Sekte Hantu telah jelas berubah setelah mendengar nama, Teratai Darah Ilusi. Itu tepat di luar, kata tetua itu. Mendengar kata-kata itu, Master Aula dari Aula Sekte Hantu buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah luar. Melihat ini, Chu Feng juga mengalihkan pandangannya ke luar. Meskipun formasi roh khusus telah tertanam ke istana, sehingga bahkan mata surga Chu Feng tidak bisa melihat melalui istana dari luar, itu tidak terjadi jika seseorang ingin mengamati situasi di luar dari dalam. Untuk melakukan itu, seseorang hanya perlu menggunakan teknik observasi khusus, dan seseorang akan dapat melihat melalui dinding istana. Pada saat itu, dengan mata surga Chu Feng diaktifkan, semua dinding tampak menghilang. Chu Feng dapat melihat situasi di luar Aula Sekte Hantu. Ada banyak orang berkumpul di barat laut di luar Aula Sekte Hantu. Orang-orang bisa terlihat di mana-mana, mengemasi langit dan tanah. Selain itu, saat ini ada lebih banyak orang yang terbang dengan cepat ke arah itu. Alasan mengapa begitu banyak orang berkumpul di sana adalah karena bunga teratai muncul di langit di lokasi tersebut. Bunga teratai itu tidak terlalu besar. Lebar horizontalnya hanya sekitar 39 meter. Sejujurnya, item sebesar itu yang muncul di langit sebenarnya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Konon, ada alasan mengapa bunga teratai itu menarik perhatian orang banyak. Bunga teratai itu tidak memancarkan cahaya sedikitpun. Namun, warnanya merah cerah. Seolah-olah itu terbuat dari darah. Disinari oleh matahari, bunga teratai, secara mengejutkan, tampak agak menyilaukan. Saat itu, bunga teratai masih kuncup. Namun, kuncupnya tampak bergerak, sepertinya bunga teratai akan segera mekal. Dilihat dari tatapan antisipasi dan penampilan bersemangat dari kerumunan, sepertinya mereka sedang menunggu bunga teratai mekal. Ini benar-benar teratai darah ilusi. Teratai darah ilusi ini telah menghilang selama seratus tahun, namun sebenarnya telah muncul kembali sekarang. Terlebih lagi, itu telah muncul di luar aula sekte hantu kita. Mungkinkah ini benar-benar kebetulan? Pada saat itu, Master Aula dari Aula Sekte Hantu memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Selanjutnya, setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke Chou Feng. Tatapannya sangat dalam. Senior, tepatnya apa teratai darah ilusi ini? Chou Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. The teratai darah ilusi adalah objek yang menakjubkan. Ini pertama kali muncul seratus ribu tahun yang lalu. Setiap kali teratai darah ilusi mekar, harta karun akan muncul di tengahnya, kata Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Tidak heran jika semua orang sangat menantikan mekarnya bunga ini. Jadi mereka benar-benar datang untuk harta itu, kata Chou Feng dengan senyum di wajahnya. Itu benar, mereka semua datang untuk harta karun itu. Apa yang paling menarik perhatian tentang teratai darah ilusi adalah menemukan dengan tepat harta macam apa yang akan muncul setelah mekar. Konon, harta dari teratai darah ilusi tidak mudah didapat. Ketika teratai darah ilusi mekar, itu juga akan melepaskan kabut tebal. Jika seseorang mendekatinya dalam jarak tertentu, dia akan dibingungkan oleh kabut tebal. Saat memasuki kabut tebal itu, seseorang akan memasuki formasi ilusi. Hanya dengan melewati cobaan formasi ilusi seseorang dapat dengan aman mendekati bunga teratai. Kalau tidak, seseorang akan terluka parah atau bahkan terbunuh, kata Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Jangkauan ini seribu meter dari bunga teratai. Chou Feng bertanya. Alasannya adalah karena Chou Feng memperhatikan bahwa sementara semua orang sangat ingin mendekati teratai darah ilusi, mereka semua ragu-ragu dan menjaga jarak darinya. Ada pun jaraknya, tepatnya seribu meter. Itu benar, seribu meter adalah jarak kabut tebal akan menyebar, kata Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menambahkan, Ayo, teman kecil Chou Feng, mari kita keluar dan melihat bersama. Yakinlah, dengan saya di sini, kepala klan-klan kerajaan Golden Stone tidak akan berani menyerang Anda. Setelah itu, Chou Feng dan Master Aula Sekte Hantu tiba di depan tembok kota Aula Sekte Hantu. Namun, baik Master Aula Sekte Hantu atau Chou Feng tidak mengungkapkan diri mereka sendiri. Keduanya saat ini disembunyikan. Lihat! Teratai darah ilusi akan mekar. Seseorang tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, kerumunan meledak menjadi gempar. Pada saat itu, teratai darah ilusi mulai melepaskan sedikit kabut merah. Saat kabut merah dilepaskan, kelopak bunga teratai mulai terbuka. Kabut merah ini sangat aneh, Chou Feng mulai sedikit mengernyit. Chou Feng bisa mencium bau darah yang sangat kuat dari kabut merah. Menurut legenda, teratai darah ilusi disebut teratai darah ilusi karena diciptakan melalui pemurnian darah dari pembudidaya bela diri. Adapun kabut merah itu, itu adalah darah para pembudidaya bela diri. Itulah alasan mengapa itu berbau darah, kata Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Segera, teratai darah ilusi telah mekar sepenuhnya. Ketika teratai darah ilusi mekar sepenuhnya, kabut merah juga menyebar hingga radius seribu meter. Pada saat itu, semua orang mundur ketakutan. Mereka sangat takut ditarik ke dalam kabut merah. Konon, saat kabut merah terus menyebar, belati merah muncul di tengah teratai darah ilusi. Itu adalah persenjataan abadi. Meskipun kualitasnya tidak dapat dianggap tiadatara, dan itu tidak dapat dianggap sebagai karya seni, itu adalah persenjataan abadi berkualitas tinggi. Persenjataan abadi, ini adalah persenjataan abadi. Pada saat itu, kerumunan meledak menjadi gempar sekali lagi. Bahkan ada orang-orang berani di antara mereka yang menyerbu langsung ke dalam kabut. Bang! Namun, tepat setelah orang-orang itu masuk ke dalam kabut merah, tubuh mereka meledak. Harta karun yang mereka bawa masih mengambang di kabut merah. Namun, mereka sendiri telah menghilang. Mati Mereka telah mati bahkan tanpa mayat utuh yang tersisa, dan berasimilasi ke dalam kabut merah. Namun, yang paling aneh adalah bahwa harta yang mereka tinggalkan setelah kematian benar-benar melayang menuju teratai darah ilusi. Pada akhirnya, harta itu diasimilasi oleh teratai darah ilusi. Mungkinkah harta dari teratai darah ilusi diperoleh dengan cara seperti itu? Chou Feng bertanya kepada Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Dilaporkan, harta dari teratai darah ilusi memang dijarah dari orang lain, kata Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Itu benar-benar aneh, Chou Feng merasa dengan kepastian yang lebih besar bahwa teratai darah ilusi sangat berbahaya setelah tebakannya dikonfirmasi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa jadi seperti ini? Bukankah dikatakan bahwa seseorang akan memasuki formasi ilusi saat memasuki kabut merah? Mengapa mereka mati secara langsung? Pada saat itu, kerumunan sudah dalam kekacauan total. Banyak orang merasa takut dan panik. Mereka hampir masuk ke dalam kabut merah itu sendiri. Untungnya, mereka tidak melakukannya. Jika mereka melakukannya, mereka kemungkinan besar akan mati. Pada saat itu, suara seorang lelaki tua-tua terdengar. Nada suaranya sangat mengejek. Bodoh! Apakah kalian semua tidak melihat kelopak teratai darah ilusi? Bagaimana mungkin kalian semua tidak menyadari indikasi seperti itu? Namun, kalian semua benar-benar berani mencoba memperebutkan harta karun itu? Begitu lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah kelopak teratai darah ilusi. Chu Feng juga melakukan hal yang sama. Chu Feng memperhatikan bahwa sementara teratai darah ilusi tidak terlalu besar, itu berisi lebih dari seribu kelopak. Sebagian besar kelopak tampak sangat normal. Namun, satu kelopak memancarkan cahaya redup. Itu benar-benar membuatnya tampak seperti teratai darah ilusi memberikan semacam indikasi. Bab 2930 Legenda Klan Darah Senior, apa indikasi dari kelopak ini? Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Harta karun teratai darah ilusi akan selalu terbuka untuk diperoleh orang. Namun, tidak setiap harta dapat diperoleh oleh siapapun. Bagi sebagian orang, ada batasan usia. Pembatasan semacam itu akan ditunjukkan oleh kelopaknya. Satu kelopak berarti usia 100 tahun. Saat ini, satu kelopak bunga berkedip-kedip. Ini berarti bahwa hanya orang-orang dari generasi muda dalam usia 100 tahun yang dapat mendekati teratai darah ilusi untuk mendapatkan harta karunnya. Mereka yang lebih tua dari batas usia ini akan meledak dan mati jika mereka masuk ke dalam kabut, kata Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Jadi itu masalahnya. Tidak akan pernah saya bayangkan teratai darah ilusi memiliki batasan seperti itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Itulah alasan mengapa saya merasa bahwa kemunculan tiba-tiba teratai darah ilusi di tempat ini setelah menghilang begitu lama bukanlah suatu kebetulan, kata Master Aula Sekte Hantu sambil menatap Chu Feng. Mungkinkah itu sengaja ditempatkan di sini oleh seseorang? Teratai darah ilusi itu sedang dikendalikan oleh seseorang. Chu Feng bertanya. Ada banyak legenda berbeda tentang teratai darah ilusi. Subjek dari salah satu legenda tersebut adalah bahwa pernah ada ras misterius dan kuno di alam atas Ciliocos besar. Ras ini disebut klan darah ilusi. Di dalam klan darah ilusi adalah harta warisan. Adapun harta warisan itu, itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari klan darah ilusi. Saat digunakan oleh mereka, harta warisan itu akan menjadi mekanisme pembunuhan yang sangat kuat. Harta warisan itu tidak lain adalah teratai darah ilusi. Konon, klan darah ilusi juga hanya legenda. Tidak ada yang benar-benar melihat mereka sebelumnya. Jadi, saya tidak berpikir bahwa penampilan teratai darah ilusi di tempat ini adalah karena seseorang mengendalikannya dan membuatnya muncul di sini. Daripada dikendalikan oleh seseorang, saya lebih bersedia untuk percaya bahwa teratai darah ilusi adalah sesuatu yang memiliki kecerdasan, kata Master Aula Sekte Hantu. Senior, maksudmu teratai darah ilusi muncul di sini dengan sendirinya. Jika itu masalahnya, apa tujuannya? Chou Feng bertanya. Hal-hal yang memiliki kecerdasan secara alami akan memiliki tekannya sendiri. Saya merasa bahwa itu telah muncul di sini hari ini untuk Anda semua, kata Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Untuk kita. Chou Feng terkejut. Setiap kali teratai darah ilusi mekar, harta karun akan muncul. Karena harta itu akan diberikan kepada seseorang, mengapa tidak memberikannya kepada seorang pahlawan, bukannya sampah? Kata Master Aula Sekte Hantu Mendengar kata-kata itu, Chou Feng merasakan apa yang dikatakan Master Aula dari Aula Sekte Hantu masuk akal. Lagi pula, ada cukup banyak anggota generasi muda yang berkumpul di Aula Sekte Hantu saat itu. Di antara generasi muda klan surgawi Chou adalah Chou Lingxi, Chou Ruoshi dan Chou Huan Yeo, tiga orang jenius yang diperingkatkan dalam daftar jenius tingkat iblis. Untuk Tanah Suci Starfall, Putra Suci dan Putri Suci mereka hadir. Selain mereka adalah Ren Siayao dari Paradise Valley. Selain itu, Ghostie Boy dari Aula Sekte Hantu Kemungkinan Besar juga hadir. Pengumpulan begitu banyak orang jenius dari generasi yang lebih muda sepertinya merupakan kejadian yang sangat langka, bahkan untuk alam atas Cilio Chou Sembesar. Jika teratai darah ilusi benar-benar sesuatu dengan kecerdasan dan dapat memilih orang, maka dapat dimengerti jika ia sengaja datang ke sini. Sementara Chou Feng dan Master Aula Sekte Hantu sedang mengobrol, pria tua-tua itu juga mulai menjelaskan apa indikasi kelopak bunga darah ilusi bagi orang banyak. Pada saat itu, semua orang mengetahui bahwa mekarnya teratai darah ilusi kali ini hanya akan terbuka untuk generasi muda. Sebenarnya hanya generasi muda dalam usia 100 tahun yang diizinkan masuk. Persenjataan abadi itu ada di sana. Namun, kami tidak bisa mendapatkannya. Melihat bahwa hanya orang-orang dari generasi muda yang dapat memasuki kabut merah yang dipancarkan oleh teratai darah ilusi, kerumunan yang awalnya sangat bersemangat untuk memasuki semua ekspresi kecewa yang terungkap. Lagi pula, sebagian besar orang di sana adalah orang yang telah berkultifasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Mereka semua melewati batas usia. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan persenjataan abadi itu. Secara alami, mereka akan merasa menyesal karena melewatkan kesempatan ini. Konon, sementara orang-orang dari generasi yang lebih tua merasa menyesal, ada banyak orang dari generasi yang lebih muda juga hadir. Bahkan, ada yang berani di antara mereka yang langsung melangkah ke dalam kabut merah yang dipancarkan oleh teratai darah ilusi. Benar saja, ketika orang-orang dari generasi muda itu masuk ke dalam kabut, mereka tidak meledak dan mati. Sebaliknya, mereka segera berhenti bergerak setelah memasuki kabut merah. Seolah-olah mereka terjebak dalam kabut merah. Mereka semua telah memejamkan mata. Seolah-olah mereka telah memasuki tidur nyenyak. Mereka harus terjebak dalam ilusi. Melihat ini, banyak penonton mulai membuka mata lebar-lebar. Meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan persenjataan abadi, itu masih merupakan hal yang menarik bagi mereka untuk secara pribadi menyaksikan orang-orang dari generasi muda bersaing satu sama lain untuk harta lotus darah ilusi. Lagi pula, teratai darah ilusi itu adalah sesuatu yang belum muncul selama 100 tahun sekarang. Wooo! Tidak lama setelah generasi muda itu memasuki kabut, salah satu dari mereka mengungkapkan ekspresi kesakitan. Tidak lama kemudian, semakin banyak dari mereka mulai menunjukkan ekspresi kesakitan yang bengkok. Pada akhirnya, semua orang yang memasuki kabut mengungkapkan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Ekspresi mereka semakin jelek dan jelek. Seolah-olah mereka mengalami semacam siksaan. Bahkan, beberapa di antara mereka tidak dapat menahan rasa sakit dan mulai melolong sedih. Segera, sebenarnya ada orang yang mulai berdarah dari tujuh lubang wajah mereka. Tubuh mereka menggigil hebat. Puuu! Tiba-tiba, seorang anggota generasi muda menyemburkan seteguk darah. Dia menyemburkan begitu banyak darah sehingga sepertinya dia memuntahkan semua darah di tubuhnya sekaligus. Darah menutupi pakaiannya sepenuhnya. Setelah itu, dia berhasil kabur dari kabut merah. Namun, dia menyelam ke tanah seperti layang-layang lepas. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah. Setelah dia, semua orang lain dari generasi muda yang telah memasuki kabut merah juga mulai berjatuhan. Pada saat itu, mereka yang lebih baik akhirnya menderita luka serius dan pingsan. Adapun mereka yang berakhir lebih menyedihkan, mereka telah kehilangan nyawa. Untuk memasukinya tanpa bakat yang memadai hanyalah mendekati kematian. Itu benar, harta karun dari mekarnya teratai darah ilusi bukanlah sesuatu yang bisa diperebutkan oleh sembarang orang. Jika saja para jenis dari daftar jenis tingkat iblis alam atas Ciliocos besar kami hadir. Jika itu adalah mereka, mereka pasti akan dapat dengan mudah mendapatkan persenjataan abadi teratai darah ilusi ini. Setelah orang-orang dari generasi muda itu semuanya dikalahkan, kerumunan mulai menghela nafas dengan penyesalan. Kerumunan di sekitarnya tidak merasakan sedikitpun simpati terhadap luka atau kematian mereka. Mereka telah melebih-lebihkan kemampuan mereka dan mati atau terluka karenanya. Dunia pembudidaya bela diri adalah dunia seperti itu. Tidak ada yang akan mengasihani mereka yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Tidak ada yang akan mengasihani mereka yang lemah. Konon, mereka merasa sangat menyesal. Mereka menyesal karena mereka tidak dapat secara pribadi menyaksikan seseorang mendapatkan harta lotus darah ilusi. Tiba-tiba, seseorang berkata, bukankah dikatakan bahwa pahlawan muda Chu Feng datang untuk berpartisipasi dalam majelis lelang besar? Jika pahlawan muda Chu Feng bersedia mencobanya, dia pasti bisa mendapatkan persenjataan abadi itu. Itu benar. Bukankah pahlawan muda Chu Feng datang ke sini untuk melelang keahlian rahasianya? Dia seharusnya masih di sini, bukan? Cepat, seseorang pergi dan beritahu pahlawan muda Chu Feng untuk datang ke sini. Setelah mendengar nama Chu Feng, harapan muncul di mata banyak orang di sekitarnya. Yoh, tampaknya statusmu di mata orang-orang dari alam atas Ciliocos besar cukup tinggi sekarang. Melihat ekspresi penonton dan suara antisipasi, Nyonya Ratu mulai menggoda Chu Feng dengan nakal. Meskipun dia menggoda Chu Feng, senyum cerah, manis dan indah di wajahnya membuktikan bahwa dia benar-benar merasa bahagia karena dia bisa mendapatkan posisinya saat ini dari lubuk hatinya. Chu Feng bukan satu-satunya jenius dari generasi muda yang datang ke sini. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba meledak dari arah Aula Sekte Hantu. Bab 2931, mengapa memfitnah saya? Begitu suara itu terdengar, segera menimbulkan keributan besar. Kerungunan berbalik ke arah di mana suara itu terdengar pada saat yang hampir bersamaan. Yaitu, setelah melihat, orang banyak langsung gembira. Mereka menemukan bahwa ada banyak orang yang berdiri di pintu masuk Aula Sekte Hantu. Orang-orang yang memimpin mereka adalah sekelompok orang dari generasi muda. Meski begitu, sekelompok orang dari generasi muda ini semuanya adalah individu yang luar biasa. Tidak hanya ada para jenius dari klan Surgawi Chu dan murid-murid dari Tanah Suci Starfall yang hadir, tetapi bahkan Chu Ruo Shi, Chu Ling Si, Chu Huan Yu, Song Yunfei dan Ren Xiayao, para jenius terkenal itu, juga hadir. Sebenarnya ada banyak jenius tingkat iblis yang hadir di majelis lelang besar ini. Tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Setelah dikejutkan, penonton justru mengungkapkan ekspresi kegirangan di wajah mereka. Dengan kehadiran para jenius tingkat iblis itu, kerumunan merasa bahwa meskipun teratai darah ilusi kali ini mekar hanya untuk orang-orang dari generasi yang lebih muda, itu tidak akan dapat menghentikan para jenius itu. Jika semua orang dari generasi yang lebih muda memasuki kabut merah untuk mengambil harta dari teratai darah ilusi, itu berarti kompetisi secara tidak langsung akan muncul. Bahkan jika kompetisi akan menembus ilusi, tetap mampu menembus ilusi terlebih dahulu akan menjadi bukti kemampuan mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak menantikannya? Aneh, di mana pahlawan muda Chu Feng? Segera, seseorang mulai bertanya di mana Chu Feng berada. Alasannya adalah karena mereka tidak menemukan siluet Chu Feng bahkan setelah memeriksa dengan cermat sekelompok orang dari generasi muda itu. Itu benar, di mana pahlawan muda Chu Feng? Saat berikutnya, pertanyaan itu mulai terdengar dari kerumunan di langit dan di tanah tanpa henti. Bisa dilihat dari nada suara dan ekspresi mereka bahwa orang banyak merasa menyesal karena tidak dapat melihat Chu Feng. Menyesal? Tentu saja mereka akan merasa menyesal. Orang-orang dari generasi muda yang hadir berisi banyak orang terkuat dari generasi muda di alam atas Ciliocos besar saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Namun, dalam hal menjadi yang paling terkenal di antara generasi muda alam atas Ciliocos besar saat ini, orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Saat itu, begitu banyak generasi muda jenius yang hadir. Faktanya, bahkan Chu Ruo-shi dan Song Yun-fei, dua orang yang kemungkinan besar akan menggantikan serdadu pertama di daftar jenius tingkat setan, keduanya telah muncul. Jika Chu Feng tidak muncul dan bersaing dengan mereka, orang banyak secara alami akan merasa menyesal. Chu Feng? Dia tidak akan datang. Tepat pada saat itu, Ren Xiayao tersenyum dingin. Mereka yang memiliki mata tajam memperhatikan bahwa senyum Ren Xiayao dipenuhi dengan penghinaan dan cibiran. Pahlawan muda Ren Xiayao, mengapa pahlawan muda Chu Feng tidak datang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng itu melebih-lebihkan kemampuannya dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Dia melarikan diri bahkan sebelum majelis lelang besar selesai. Saat ini, dia kemungkinan besar masih melarikan diri, kata Ren Xiayao. Memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Kata-kata Ren Xiayao mirip dengan sambaran petir yang tiba-tiba. Dia segera membuat orang banyak merasa sangat heran. Bukankah Chu Feng individu yang tak kenal takut menurut rumor? Mengapa dia begitu takut sehingga dia akhirnya melarikan diri? Jika itu benar, maka keberadaan macam apa yang membuat Chu Feng takut? Teman kecil Ren Xiayao, kamu seharusnya tidak berbicara begitu saja. Kita semua tahu bahwa teman kecil Chu Feng adalah individu yang tak kenal takut. Siapa yang mungkin bisa membuatnya takut melarikan diri? Dari antara kerumunan, seorang lelaki tua yang terus terang dan belak-belakan membantah Ren Xiayao dengan sikap mengejek. Orang tua itu bukan milik kekuatan apapun. Lebih jauh lagi, kultifasinya adalah Marshal Immortal. Meskipun dia hanya peringkat satu Marshal Immortal, kekuatannya berada di atas semua orang dari generasi muda yang hadir. Selain itu, dia adalah seseorang yang secara pribadi telah menyaksikan perilaku Chu Feng sebelumnya. Karena itu, dia sangat menghargai Chu Feng. Melihat Ren Xiayao menghina Chu Feng seperti itu ketika dia tidak hadir, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri. Itulah alasan mengapa dia berbicara untuk membantah Ren Xiayao. Huh, kamu menyiratkan bahwa aku berbohong. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada semua orang di sini. Anda dapat bertanya kepada mereka apakah Chu Feng takut jika dia tidak pergi bahkan sebelum pelelangan selesai, kata Ren Xiayao. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan melihat ke Song Yunfei, kakak Song, bukankah begitu? Uhuk, uhuk, Song Yunfei terbatuk ringan dua kali. Kemudian, dia berkata, saya tidak tahu apakah Chu Feng telah melarikan diri. Namun, apa yang dikatakan Saudara Ren adalah kebenaran. Saudara Chu Feng memang memprovokasi karakter utama. Terlebih lagi, dia memang pergi dengan tergesa-gesa ketika harta paling berharga yang akan dilelang di majelis lelang besar akan segera muncul di atas panggung. Meskipun Song Yunfei tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Chu Feng telah melarikan diri karena dia menyinggung seseorang, dia menyiratkan itu dengan kata-katanya. Pada saat itu, kerumunan kembali menjadi gempar. Mereka semua merasa sangat heran. Lagi pula, kata-kata Song Yunfei jauh lebih berbobot daripada kata-kata Ren Xiayao. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pahlawan muda Chu Feng juga orang seperti ini. Bukankah dia dikabarkan benar-benar tidak takut dan berani memprovokasi siapapun? Sepertinya rumor itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Mungkin dia juga seseorang yang hanya akan menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Pada saat itu, kesan baik terhadap Chu Feng yang dimiliki banyak orang mulai berkurang. Hanya sebagian kecil dari kerumunan yang curiga dengan klaim Song Yunfei dan Ren Xiayao. Kita semua yang hadir di sini dapat menjadi saksi atas hal itu. Tepat pada saat itu, Chu Huanyu dari klan Surgawi sebenarnya juga berbicara. Itu benar, kami dapat mengkonfirmasi masalah itu. Setelah Chu Huanyu berbicara tentang generasi muda klan Surgawi Chu yang hadir, semua orang selain Chu Lingxi dan Chu Ruoshi bergema setuju. Lagi pula, Chu Huanyu adalah seseorang yang memiliki kekuatan besar di antara generasi muda klan Surgawi Chu. Bahkan Tuan Muda Chu Huanyu mengatakan itu. Ini berarti tidak ada kesalahan sama sekali, semuanya benar. Setelah Chu Huanyu dan anggota lain dari generasi muda klan Surgawi berbicara, kerumunan mulai merasa bahwa masalah ini benar-benar dikonfirmasi. Pada saat itu, kesan mereka terhadap Chu Feng sekali lagi menurun. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa meninggalkan pelelangan lebih awal akan diklaim sebagai melarikan diri karena ketakutan oleh orang lain. Bahkan jika aku, Chu Feng, menyinggung semua orang di masa lalu, seharusnya tidak perlu mencemarkan nama Baiku seperti ini, bukan? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari tembok kota Aula Sekte Hantu. Setelah suara itu terdengar, beberapa sosok muncul. Mereka adalah Chu Feng, Master Aula Sekte Hantu, Tetua Singyi dan Xia Yun'er. Chu Feng! Ini pahlawan muda Chu Feng! Bukankah dia ada di sana? Bagaimana dia melarikan diri? Kerumunan merasa sangat terkejut melihat Chu Feng. Pada saat itu, mata semua orang di langit dan di tanah beralih ke Song Yunfei, Ren Xia Yao, dan yang lainnya. Chu Feng jelas masih berada di Aula Sekte Hantu. Lebih jauh lagi, dia bersama karakter-karakter besar seperti Master Aula dari Aula Sekte Hantu dan Penatua Singyi. Bagaimana dia melarikan diri? Selanjutnya, dari apa yang dikatakan Chu Feng, sepertinya mereka pernah bertengkar di masa lalu. Memfitnah! Jika ini bukan memfitnah seseorang, apa lagi itu? Pada saat itu, kesan orang banyak tentang Chu Feng meningkat sekali lagi. Selain itu, kesan mereka terhadap Ren Xia Yao dan Song Yunfei sedikit menurun. Tentu saja, ini juga termasuk Chu Huanyu dan generasi muda klan surgawi Chu lainnya. Yang sedang berkata, setelah memikirkannya, orang banyak ingat bahwa mereka telah mendengar bahwa telah terjadi konflik antara Chu Feng, Ren Xia Yao, dan Song Yunfei. Hanya, kapan ada perselisihan antara Chu Feng dan Chu Huanyu dan generasi muda klan surgawi Chu? Song Yunfei dan Ren Xia Yao, Aku hanya ingin mengatakan ini pada kalian semua. Jika Anda tidak mampu kalah dalam pertandingan judi, jangan mencoba bertaruh dengan saya, Chu Feng, lagi. Aku, Chu Feng, tidak suka kalian semua kalah dariku dan kemudian merasakan keluhan di hati kalian dan dengan demikian berusaha mencoreng namaku, kata Chu Feng kepada Song Yunfei dan Ren Xia Yao. Jadi itu masalahnya. Jadi mereka benar-benar kalah dari Chu Feng dalam perjudian. Tidak heran mereka mencoba mencemarkan nama baik Chu Feng. Setelah kerumunan mengetahui kebenarannya, mereka menoleh untuk melihat Chu Huanyu. Mereka ingin tahu konflik macam apa yang terjadi antara Chu Feng dan Chu Huanyu. Pada saat itu, Chu Feng juga menoleh ke Chu Huanyu. Untuk kalian semua, sepertinya aku tidak memiliki konflik dengan kalian. Mengapa Anda mencoba mencemarkan nama baik saya? Begitu kata-kata Chu Feng terdengar, kerumunan itu sangat tercengang. Sebenarnya tidak ada konflik di antara mereka? Bab 2932 Sikap Xia Yun'er Huh, mencemarkan nama baikmu. Menghadapi kata-kata Chu Feng, Chu Huanyu hanya mencibir. Kemudian, dia bertanya, bukankah kamu yang memenangkan 10 juta batu bela diri abadi dari pangeran termuda klan kerajaan Golden Stone? Apa? Pangeran termuda klan kerajaan Golden Stone. Chu Feng memenangkan 10 juta batu bela diri abadi. Situasi macam apa itu? Itu tidak mungkin nyata, kan? Begitu Chu Huanyu mengucapkan kata-kata itu, semua orang tercengang. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang telah disinggung Chu Feng sepanjang waktu. Apa yang dikatakan Chu Huanyu mengungkapkan jawaban atas pertanyaan mereka. Orang yang disinggung Chu Feng sebenarnya adalah seseorang dari klan kerajaan Golden Stone. Selain itu, dia bukan tuan muda biasa. Sebaliknya, dia adalah pangeran termuda. Apa itu klan kerajaan Golden Stone? Semua orang yang hadir tahu siapa mereka. Mereka adalah penguasa alam atas. Mereka adalah monster besar di level yang sama dengan klan surga Wichou. Adapun pangeran termuda klan kerajaan Golden Stone, dia adalah putra kandung kepala klan-klan Golden Stone. Statusnya dapat digambarkan dengan dua kata, sangat luar biasa. Bagi orang dengan status setingkat itu, apalagi orang biasa, bahkan orang dengan status dan kekuatan pun tidak berani menyinggung mereka. Yang mengatakan, karena Chu Huanyu yang mengucapkan kata-kata itu, kerumunan itu, meskipun heran, merasa sedikit skeptis. Lagi pula, mereka tidak dapat memverifikasi kepastian klan tersebut. Jadi, setelah Chu Huanyu selesai mengucapkan kata-kata itu, kerumunan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Menjadi fokus dari mata yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng berkata dengan tenang, itu aku. Itu benar-benar dia? Chu Feng benar-benar memenangkan 10 juta batu bela diri abadi dari pangeran termuda klan kerajaan Golden Stone. Surda! 10 juta batu bela diri abadi? Bukankah itu seribu persenjataan abadi? Setelah kebenaran diverifikasi, ekspresi keheranan di wajah orang banyak menjadi semakin intens. Mereka berpikir reputasi Chu Feng sebagai seorang maverik dan di luar kendali benar-benar layak. Setelah memikirkan itu, mereka mulai merasa kagum pada Chu Feng. Ini terutama berlaku untuk orang-orang dari generasi muda. Perasaan mereka terhadap Chu Feng tidak lagi hanya ketaguman. Mereka hanya mengidolakan Chu Feng. Faktanya, mata para wanita di antara generasi muda memandang Chu Feng telah berubah. Mereka hanya ingin mengabdikan hidup mereka untuk Chu Feng tanpa mencari imbalan apapun. Selama pelelangan, orang yang memulai perang penawaran melawan kepala klan-klan kerajaan Golden Stone dan memaksanya pergi. Bukankah itu kamu? Chou Huan Yew bertanya lagi. Itu aku, kata Chu Feng dengan tegas. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, keheranan di wajah orang banyak semakin kuat. Ternyata Chu Feng tidak hanya menyinggung pangeran termuda klan kerajaan Golden Stone, tetapi dia bahkan telah menyinggung keberadaan paling kuat di klan kerajaan Golden Stone, kepala klan mereka sendiri. Saat mereka menjadi lebih heran, kerungunan juga mulai merasakan kekaguman yang lebih besar terhadap Chu Feng. Chu Feng benar-benar berhasil memaksa kepala klan-klan kerajaan Golden Stone untuk pergi melalui perang penawaran. Ini bukan lagi masalah keberanian. Sebaliknya, Chu Feng benar-benar memiliki sejumlah kekuatan. Paling tidak, kekuatan finansial Chu Feng sangat kuat. Orang yang meninggalkan aula lelang sebelum pelelangan berakhir, bukankah itu kamu? Chu Huanyu bertanya lagi. Itu aku, jawab Chu Feng tanpa ragu sedikitpun lagi. Namun, setelah menjawab, dia bertanya, apa ini? Hanya karena saya pergi lebih awal, itu berarti saya takut akan pembalasan dan melarikan diri? Jika aku takut, aku tidak akan bertaruh melawan pangeran termuda klan kerajaan Golden Stone sejak awal, apalagi memasuki perang penawaran melawan ayahnya setelah menang melawannya. Kalau begitu, mengapa kamu meninggalkan pelelangan dengan tergesa-gesa? Chu Huanyu bertanya. Saya hanya tidak tertarik dengan barang-barang berikut yang akan dilelang. Itu saja, kata Chu Feng. Huh, siapa yang akan percaya padamu? Chu Huanyu tersenyum dingin. Dia sangat yakin bahwa Chu Feng telah melarikan diri dalam ketakutan. Orang tua ini bisa bersaksi tentang apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng. Tepat pada saat itu, Master Aula dari Aula Sekte Hantu berbicara. Kemudian, dia berkata kepada orang banyak, setelah teman kecil Chu Feng meninggalkan Aula Lelang, dia langsung pergi mencari orang-orang dari Aula Sekte Hantu kami untuk mengubah barang-barangnya. Selama itu, tidak ada jejak kepanikan di wajahnya sama sekali. Itu bukan ekspresi seseorang yang takut akan nyawanya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, orang banyak mulai mempercayai Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka semakin yakin bahwa Song Yunfei dan Ren Xiayao sengaja mencoreng nama Chu Feng. Tentu saja, Chu Huanyu juga termasuk. Huh. Dihadapkan dengan kesaksian dari Master Aula Sekte Hantu, Chu Huanyu hanya mendengus dingin. Dia terus memiliki ekspresi menolak untuk menerima bahwa itu benar. Seolah-olah dia akan tetap acuh-ta'acuh terhadap fakta terlepas dari apa yang dikatakan Chu Feng atau orang lain. Melihat ini, Xia Yun'er tiba-tiba berbicara. Dia berkata, Sebenarnya, penatua singi dan saya meninggalkan Aula Lelang bersama dengan Tuan Muda Chu Feng. Jika meninggalkan pelelangan lebih awal berarti seseorang merasa takut akan sesuatu, bukankah itu berarti tetua singi dan aku juga takut? Namun, kami tampaknya tidak menyinggung siapapun sama sekali. Begitu Xia Yun'er mengucapkan kata-kata itu, keributan besar segera muncul dari kerumunan. Bahkan dengan Xia Yun'er mengatakan hal semacam ini, itu membuktikan dengan kepastian yang lebih besar bahwa Song Yunfei dan yang lainnya sengaja mencemarkan nama baik Chu Feng. Lagi pula, Xia Yun'er juga seseorang dari Tanah Suci Starfall. Apa alasan dia harus membantu Chu Feng dan menjelah Song Yunfei? Hanya ada dua kemungkinan untuk ini. Entah dia adalah orang yang sangat benar dan berbicara kebenaran, atau dia telah jatuh cinta pada Chu Feng dan lebih suka melawan kakak laki-lakinya dan menempatkannya dalam situasi yang sulit untuk berdiri di sisi Chu Feng. Dari dua kemungkinan itu, orang banyak lebih percaya pada yang pertama. Lagi pula, Putri Suci Tanah Suci Starfall adalah seseorang dengan penampilan yang mirip dengan peri surgawi. Kerumunan merasa sangat tidak mungkin baginya untuk jatuh cinta pada seseorang. Terlepas dari itu, kata-kata Xia Yun'er memiliki efek yang lebih besar daripada kata-kata dari Master Aula Sekte Hantu. Alasan untuk efek yang begitu besar adalah karena dia adalah Putri Suci Tanah Suci Starfall. Namun, dia mengatakan kata-kata yang dapat dianggap merugikan Tanah Suci Starfall. Untuk penonton yang hadir, ini adalah pertunjukan yang sangat menyenangkan. Terlepas dari apakah mereka merasa heran, merasa kagum atau merasa jijik terhadap siapapun, tetap saja mereka hanyalah penonton. Namun, itu berbeda untuk Song Yunfei. Dia adalah seseorang yang terlibat dalam masalah ini, seseorang yang sangat mencintai Xia Yun'er, seseorang yang menganggap Xia Yun'er sebagai tunangannya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xia Yun'er, dia merasa seolah-olah hatinya sedang mengamuk. Dia sangat kesal. Dia merasa seolah-olah istrinya kawin lari dengan orang lain. Lebih jauh lagi, dia bahkan berbalik untuk menusuknya dari belakang. Itu adalah perasaan yang benar-benar tak tertahankan. Jadi, pada saat itu, ekspresi Song Yunfei telah berubah total. Itu telah berubah menjadi sangat jelek. Lihat, harta dari teratai darah ilusi telah ditarik kembali. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak kaget. Berbalik untuk melihat, teratai darah ilusi yang awalnya mekar telah mengumpulkan kelopaknya lagi. Yang mengatakan, sementara kelopak telah berkumpul bersama dan mengambil harta karun yang sebelumnya terekspos, kabut merah yang dipancarkan oleh teratai darah ilusi masih ada. Woos Pada saat kerumunan bingung, teratai darah ilusi benar-benar mekar lagi. Kali ini, itu bukan lagi belati merah di tengah teratai darah ilusi. Sebaliknya, itu adalah pisau hitam. Pedang itu juga merupakan persenjataan abadi. Namun, kualitasnya jauh lebih baik daripada belati merah sebelumnya. Itu adalah permata mutlak dari persenjataan abadi. Itu adalah persenjataan abadi yang sebanding dengan busur panahan abadi Chufeng. Jadi, ketika persenjataan abadi itu muncul, semua mata orang banyak berubah. Lagi pula, itu adalah karya seni yang tak tertandingi di antara persenjataan abadi, harta senilai 10 juta batu bela diri abadi. Yang mengatakan, sementara mata orang banyak sangat terpikat oleh permata mutlak dari persenjataan abadi, sementara mereka merasa sangat bersemangat, alis Chufeng menyempit lebih dalam. Chufeng menemukan bahwa kabut merah kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, bukan itu yang penting. Yang terpenting, Chufeng merasakan aura yang sangat berbahaya dari kabut merah. Sensasi semacam itu memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak boleh mendekatinya. Teratai darah ilusi itu terlalu aneh, pikir Chufeng pada dirinya sendiri. Bab 2933, Peringatan Baik Surga, persenjataan abadi dengan kualitas seperti itu terlalu langka. Sebenarnya ada harta karun di dalam teratai darah ilusi. Sialan, hanya generasi muda yang bisa mendekatinya lagi. Harta karun seperti itu ada tepat di depan mataku, namun aku tidak dapat merebutnya. Brengsek! Ini benar-benar membuat frustrasi. Sebagian besar orang tidak menyadari betapa berbahayanya kabut merah di sekitar teratai darah ilusi. Mereka benar-benar terpikat oleh permata mutlak dari persenjataan abadi. Sementara orang banyak merasa sangat bersemangat, mereka juga mengeluh secara terbuka. Lagi pula, harta tak tertandingi itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka lihat dan tidak diperjuangkan. Tidak ada yang akan merasa senang dalam situasi seperti itu. Konon, yang merasa tidak senang bukan hanya mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua. Sebagian besar orang dari generasi muda juga merasa tidak senang. Lagi pula, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk memasuki kabut merah itu. Mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup hanya akan membuang nyawa mereka jika mereka secara paksa memasuki kabut merah. Orang-orang yang tergeletak di tanah menjadi contoh terbaik dari itu. Selain itu, ada begitu banyak orang jenius dari generasi muda yang hadir. Bahkan jika mereka bergiliran, itu tidak akan pernah mencapai giliran mereka. Lagi pula, mereka semua adalah jenius setingkat iblis. Dengan demikian, satu-satunya orang yang cukup kuat untuk memasuki kabut merah dan berjuang untuk persenjataan abadi yang tak tertandingi itu adalah beberapa orang itu. Chu Ruoshi, Song Yunfei, Chu Huanyu, Ren Xiayao, Chu Lingsi, Xiaoyuner, dan Chu Feng. Secara alami, generasi muda klan surgawi Chu juga memiliki kekuatan untuk memasuki kabut merah. Pada saat itu, Chu Ruoshi dan yang lainnya sangat ingin memasuki kabut merah. Mereka semua telah membuat persiapan mereka. Selama seseorang memutuskan untuk memasuki kabut merah, mereka semua akan bergegas menuju kabut merah seperti anak panah yang lepas. Alasannya karena ini bukan hanya perebutan harta, tapi juga kesempatan besar untuk membuktikan diri. Ini terutama berlaku untuk Chu Ruoshi, Song Yunfei, dan Chu Huanyu. Mereka ingin membuktikan kepada orang banyak bahwa meskipun ada banyak orang dari generasi muda yang hadir, hanya satu di antara mereka yang terkuat. Karena itu, Xiaoyuner juga tidak bisa menunggu dengan sabar dan berencana untuk masuk lebih dulu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan yang menentukan. Bagaimanapun, kekuatannya lebih rendah dari mereka. Hanya dengan mengambil kesempatan, dengan bertindak lebih dulu, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos formasi ilusi terlebih dahulu dan mendapatkan persenjataan abadi yang tiada taranya. Tepat pada saat Xiaoyuner berencana untuk bertindak, Chu Feng tiba-tiba berkata kepadanya, Jangan masuk. Ah! Ketika dia mendengar kata-kata itu, Xiaoyuner menghentikan kaki putih lilinya yang panjang. Namun, keterkejutan memenuhi matanya yang indah. Dia tidak dapat memahami mengapa Chu Feng menyuruhnya untuk tidak masuk. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Chu Ruo Xi dan yang lainnya. Dia berkata dengan lantang, Nona Ruo Xi, Nona Ling Xi, saya mendesak Anda semua untuk tidak mendekati kabut merah itu. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari generasi muda yang semuanya ingin memasuki kabut merah semuanya mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Ekspresi mereka sama dengan Xiaoyuner, mereka benar-benar bingung. Tuan muda Chu Feng, ada apa? Chu Ruo Xi bertanya. Kabut merah itu sangat berbahaya, kata Chu Feng. Tidak apa-apa. Generasi muda klan surga wicu, terutama laki-laki, segera mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dan di sini aku bertanya-tanya apa yang akan kamu katakan. Ternyata, hanya itu yang ingin Anda katakan? Apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk mengingatkan kami bahwa itu berbahaya? Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa itu berbahaya. Bajingan, bukankah kamu hanya membuang sampah di sini? Siapa yang tidak tahu bahwa kabut merah yang dipancarkan oleh teratai darah ilusi sangat berbahaya? Apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk mengingatkan kami tentang hal itu? Pada saat itu, generasi muda klan surgawi Chou semua mulai menyerang Chu Feng. Mereka dapat mengatakan bahwa Chu Huanyu sangat menentang Chu Feng. Karena mereka antek-antek Chu Huanyu, mereka secara alami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghina Chu Feng. Chu Feng tetap tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Dia terus melihat ke Chu Ruoshi dan Chu Lingxi. Dia berkata, Nona Ruoshi, Nona Lingxi, kabut merah itu benar-benar tidak sesederhana yang kalian semua bayangkan. Yang mengatakan, Saya hanya memperingatkan Anda semua. Apakah Anda mengingat peringatan saya atau tidak, semuanya akan terserah Anda. Chu Feng, jika kamu tidak berani masuk, kamu dapat terus berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa. Mengapa Anda harus keluar dari jalan Anda untuk menghentikan kami masuk? Itu benar. Jadi setelah semua ini, kamu bukan hanya seorang pengecut, tapi kamu juga seorang pria rendahan yang keji. Hanya karena kamu sendiri tidak berani memasuki kabut merah, kamu telah memutuskan untuk mencoba menarik kami agar tidak memasukinya juga. Kamu terlalu tak tahu malu. Generasi muda klan surgawi Chu terus membuat pernyataan tajam tentang Chu Feng. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Mereka benar-benar merasa bahwa Chu Feng mengatakan hal-hal itu karena dia tidak berani masuk dan mencoba membuat mereka mengalami nasib yang sama seperti dia. Jangan bicara kasar. Tepat pada saat itu, Chu Ruoshi berbalik dan berteriak ringan pada mereka. Teriakannya sangat pelan. Namun, itu mengandung kekuatan pencegah yang sangat besar. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, generasi muda klan surgawi Chu segera menutup mulut mereka. Dapat dilihat bahwa mereka tidak hanya takut pada Chu Huanyu, tetapi mereka tampaknya lebih takut pada Chu Ruoshi. Tuan muda Chu Feng, apakah Anda menemukan sesuatu? Chu Ruoshi menoleh untuk bertanya pada Chu Feng. Tidak, saya tidak menemukan apapun. Ini murni intuisi saya, kata Chu Feng. Keributan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, bahkan tanpa generasi muda klan surgawi Chu mengatakan apapun, kerumunan di sekitarnya mulai mendiskusikan masalah ini dengan semangat. Dia menasihati orang lain untuk tidak memasuki kabut merah hanya karena intuisinya? Ini agak terlalu dibuat-buat. Chu Feng, oh Chu Feng, aku merasa bahwa saudara-saudara dari klan surgawi Chu telah berbicara dengan sangat benar. Anda bukan hanya seorang pengecut, tetapi Anda juga seorang pria rendahan yang keji. Hanya karena kamu sendiri tidak berani masuk, kamu juga tidak ingin kami masuk. Namun, aku, Song Yunfei, tidak akan tertipu oleh rencana jahatmu. Setelah Song Yunfei selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melompat dan memasuki kabut merah. Praktis pada saat Song Yunfei melompat, Ren Xiayao dan yang lainnya juga melompat ke dalam kabut merah. Saat memasuki kabut merah tua, mereka hanya terbang dalam jarak pendek sebelum tubuh mereka tidak bergerak. Selanjutnya, mata mereka tertutup. Seolah-olah mereka telah tertidur. Konon, jarak yang mereka tempuh masing-masing berbeda. Song Yunfei adalah yang paling dekat dengan teratai darah ilusi. Mengikutinya adalah Ren Xiayao. Tampaknya perbedaan kekuatan menentukan jarak yang bisa mereka capai dalam kabut merah. Tepat pada saat itu, Chu Hwanyu berkata kepada Chu Ruo-shi, Chu Ruo-shi, bahwa Chu Feng adalah seorang pengecut. Mungkinkah kamu juga seorang pengecut? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ada seringai mengejek di wajahnya. Dapat dilihat bahwa Chu Hwanyu, dibandingkan dengan generasi muda klan surgawi Chu lainnya, tidak takut pada Chu Ruo-shi. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Hwanyu juga melompat ke dalam kabut merah. Jarak yang berhasil dia tempuh, meski lebih rendah dari Song Yunfei, lebih jauh dari Ren Xiayao. Tuan muda Chu Feng, terima kasih atas peringatan Anda. Namun, aku masih berencana untuk mencobanya. Chu Ruo-shi tersenyum ringan pada Chu Feng. Kemudian, tubuhnya yang halus melompat ke depan, dan dia juga memasuki kabut merah. Kekuatan Chu Ruo-shi benar-benar tidak bisa dipandang rendah. Setelah memasuki kabut merah, dia benar-benar berhasil melampaui Song Yunfei. Meskipun dia hanya mengungguli dia satu meter, itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Chu Ruo-shi. Lagi pula, dia dan Song Yunfei memiliki tingkat kultifasi yang sama. Pada saat itu, Chu Feng menatap Chu Ling-shi. Dia menemukan bahwa Chu Ling-shi benar-benar orang yang aneh dan tak terduga. Ketika Chu Feng mendesak mereka untuk tidak memasuki kabut merah, Chu Ling-shi tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia sebenarnya tidak memasuki kabut merah sekarang. Yang terpenting, Chu Ling-shi jelas juga sangat bersemangat sebelumnya dan berencana memasuki kabut merah sebelum Chu Feng memperingatkan mereka. Dengan kata lain, meskipun Chu Ruo-shi menolak untuk mendengarkan peringatan Chu Feng, Chu Ling-shi benar-benar mendengarkan. Tentu saja, bukan hanya Chu Ling-shi yang mendengarkan peringatan Chu Feng. Siah Yun-shi juga mendengarkan. Dibandingkan dengan orang lain dari generasi muda, Siah Yun-shi tahu seberapa kuat Chu Feng lebih baik dari orang lain. Jadi, meskipun Chu Feng tidak memiliki bukti bahaya yang dia bicarakan, dia masih mau percaya padanya. Sebenarnya ada orang yang percaya pada Chu Feng. Sayang sekali. Karena apa yang dikatakan Chu Feng, kami tidak dapat menyaksikan kekuatan dari dua jenius cantik Chu Ling-shi dan Siah Yun-el. Ini benar-benar disesalkan. Ada apa dengan Chu Feng ini? Hanya karena dia sendiri tidak berani memasukinya, mengapa dia harus mengizinkan orang lain untuk tidak memasukinya juga? Aku benar-benar salah menilai dia. Melihat bahwa Chu Feng, Siah Yun-er dan Chu Ling-shi, ketiga jenius tingkat iblis itu, semuanya tidak memasuki kabut merah, sebagian kecil dari kerumunan mulai mengeluh. Mereka semua adalah orang-orang tanpa pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mengenal Chu Feng dengan baik dan hanya mendengar desas-desus tentang dia. Namun, mereka skeptis terhadap rumor itu sepanjang waktu. Dan setelah Chu Feng menyatakan kabut merah sangat berbahaya tanpa bukti dan mengatakan kepada Chu Ruo-shi dan yang lainnya untuk tidak memasukinya, orang-orang itu mulai merasa bahwa apa yang dikatakan oleh generasi muda klan surgawi Chu dan Song Yun-fei sangat benar. Mereka benar-benar merasa bahwa Chu Feng adalah seorang pengecut yang tidak hanya tidak berani memasuki kabut merah itu sendiri, tetapi juga berusaha mencegah orang lain memasukinya juga. Tepat pada saat itu, anggota generasi muda klan surgawi Chu dalam kabut merah tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kesakitan. Setelah itu, sebagian besar orang di dalam kabut merah mulai menunjukkan ekspresi kesakitan. Ini? Melihat ini, kerumunan di sekitarnya akhirnya tidak bisa tenang lagi. Pada saat itu, selain Chu Ruo-shi, Song Yun-fei, Chu Huan-yu dan Ren Xiayao, semua orang lain dari generasi muda yang memasuki kabut merah memiliki ekspresi kesakitan di wajah mereka. Mereka tampaknya mengalami semacam siksaan yang menyakitkan. Orang harus tahu bahwa mereka yang berada di dalam kabut merah dengan ekspresi menyakitkan semuanya adalah orang-orang luar biasa dari generasi muda. Meskipun mereka tidak dapat dianggap jenius tingkat iblis, mereka semua mampu dianggap jenius di alam atas Ciliocos besar. Bab 2934, Sekarat karena Ledakan Tiba-tiba orang lain di dalam kabut mulai menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Bahkan, dia bahkan mulai berteriak keras kesakitan. Seolah-olah dia mengalami semacam penyiksaan brutal yang tidak manusiawi. Melihat ini, keterkejutan di wajah penonton semakin kuat. Alasannya karena orang yang berteriak kesakitan bukanlah anggota biasa dari generasi muda. Dia adalah seseorang yang berperingkat di daftar jenius tingkat setan. Dia adalah Ren Xiayao. Setelah Ren Xiayao mulai berteriak kesakitan, wajah tampan Chu Huan Yu juga mulai terdistorsi. Meskipun Chu Huan Yu tidak berteriak kesakitan seperti Ren Xiayao, dia masih mengerang tanpa henti. Ini berarti bahwa meskipun situasinya sedikit lebih baik daripada Ren Xiayao, itu juga tidak terlalu optimis. Setelah itu, bahkan Song Yunfei dan Chu Ruo Shi, dua orang yang bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara generasi muda alam atas Chiryu Chosm Besar, juga mulai menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Puuu. Tiba-tiba, seseorang memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, ledakan, terdengar, dan orang itu benar-benar meledak. Itu adalah murid dari Tanah Suci Starfall. Ini. Melihat ini, kerumunan yang terikat lidah tidak lagi bisa tetap tenang. Lagi pula, mati di dalam kabut merah itu terlalu menakutkan. Konon, orang yang mati dalam kabut merah adalah yang pertama mati. Setelah dia, banyak murid Tanah Suci Starfall lainnya meledak dan mati. Bahkan, ada dua orang dari klan Surgawicu yang juga meledak dan mati. Semua pakaian dan harta mereka sama sekali tidak rusak. Itu hanya tubuh mereka yang benar-benar dimusnahkan dan berubah menjadi darah encer yang berasimilasi dengan kabut merah. Surga! Bagaimana mungkin kabut merah kali ini begitu menakutkan? Mungkinkah semua jenius yang telah memasukinya akan mati di dalam? Pada saat itu, banyak orang tidak bisa tetap tenang. Orang harus tahu bahwa meskipun kabut merah sangat kuat, itu tidak pernah semenakutkan saat itu. Lagi pula, orang-orang yang memasukinya berada dalam batas usia. Singkatnya, kabut merah pada saat itu terlalu aneh. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chufeng. Tatapan mereka dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Sebelumnya, deklarasi Chufeng bahwa dia murni merasakan bahaya dari intuisi telah menyebabkan banyak orang di antara orang banyak merasa itu konyol. Baru sekarang mereka menyadari bahwa intuisi Chufeng sebenarnya sangat akurat. Chufeng tidak menolak memasuki kabut merah karena dia pengecut. Sebaliknya, itu karena dia bijak dan masuk akal. Bukan hanya Chufeng yang bijak, Xia Yun'er dan Cu Lingxi yang percaya pada Chufeng juga sangat bijak. Pada saat itu, Xia Yun'er juga melihat ke arah Chufeng. Tatapannya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Alasan rasa terima kasihnya secara alami karena dia tidak memasuki kabut merah karena peringatan Chufeng. Teratai darah ilusi itu terlalu menakutkan. Jika dia telah memasukinya juga dan tidak mampu menahan ilusi, dia juga akan berakhir dengan malapetaka. Semuanya, mari kita berhenti menikmati pertunjukan sekarang dan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Kita tidak bisa mengabaikan mereka seperti ini. Orang-orang dari generasi muda itu adalah harapan masa depan alam atas Ciliocos besar kami. Kita tidak bisa melihat mereka kehilangan nyawa mereka di sana. Pada saat itu, seorang lelaki tua mulai meminta kerumunan untuk memikirkan cara menyelamatkan orang-orang dari generasi muda yang saat ini menderita dalam kabut merah. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya orang yang mengkhawatirkan Chiu Ruo Shi dan yang lainnya. Meskipun mereka sama sekali tidak berhubungan, masih ada orang yang mengkhawatirkan Chiu Ruo Shi dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan orang tua itu, Chiu Ruo Shi, Song Yunfei dan yang lainnya adalah masa depan alam atas Ciliocos besar mereka. Mereka adalah harapan alam atas Ciliocos besar. Jika mereka semua kehilangan nyawa mereka dalam kabut merah, itu akan menjadi malapetaka besar bagi alam atas Ciliocos besar. Boom! Tepat pada saat itu, kekuatan besar muncul dari kehampaan. Kekuatan itu mulai mengalir ke kabut merah dan mulai melawannya. Seseorang mencoba untuk secara paksa menyelamatkan orang-orang di dalam kabut merah. Aura ini, itu adalah puncak Marshal Immortal. Kerumunan semua tercengang. Meskipun orang yang berakting tidak mengungkapkan dirinya, orang banyak dapat merasakan aura mereka. Selain itu, orang banyak dapat menebak bahwa orang itu harus menjadi penjaga generasi muda klan Surgawi Chiu atau penjaga generasi muda Tanah Suci Starfall. Lagi pula, para jenius seperti Chiu Ruo Shi, Song Yunfei dan Chiu Hwanyu akan selalu memiliki ahli yang kuat yang melindungi mereka dari bayang-bayang. Alasannya karena dunia pembudidaya bela diri terlalu berbahaya. Jika orang-orang dari generasi muda itu diizinkan melakukan perjalanan melalui dunia kultifasi bela diri yang berbahaya tanpa perlindungan apapun, mereka akan segera menghadapi bahaya. Karena itu, para ahli yang kuat perlu secara diam-diam melindungi mereka dari bayang-bayang. Pada saat itu, ahli yang diam-diam melindungi mereka, terlepas dari apakah dia berasal dari klan Surgawi Chiu atau Tanah Suci Starfall, telah bertindak. Dengan demikian, kekhawatiran penonton terhadap generasi muda di dalam kabut merah sedikit berkurang. Tepat pada saat itu, Master Aula dari Aula Sekte Hantu berkata dengan santai, tidak ada gunanya. Teratai darah ilusi sangat kuat. Bahkan peringkat satu yang ditinggikan tidak akan bisa menembusnya. Segera ada orang yang merasa bahwa dia mencoba menakut-nakuti orang lain setelah mendengar kata-katanya. Sebagai salah satu dari sedikit ahli puncak yang hadir, Master Aula dari Aula Sekte Hantu tidak hanya membantu, tetapi dia bahkan mengatakan hal yang melemahkan semangat ini. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Master Aula dari Aula Sekte Hantu benar-benar salah. Namun, kerumunan segera menyadari bahwa apa yang dikatakan Master Aula dari Aula Sekte Hantu sebenarnya bukan taktik menakut-nakuti. Sebaliknya, sebenarnya ada dasar untuk itu. Alasannya adalah karena puncak Marshall Immortal itu meningkatkan output kekuatannya tanpa henti. Namun, dia masih tidak dapat sepenuhnya menembus kabut merah, apalagi menyelamatkan Chu Ruo Shi dan yang lainnya. Senior, lalu apa yang harus kita lakukan? Xia Yun'er menoleh untuk bertanya pada Master Aula Sekte Hantu. Tidak peduli apa, ada murid dari Tanah Suci Starfall yang terperangkap di dalamnya. Karena itu, dia ingin tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Durasi ilusi terbatas. Saat waktunya habis, mereka akan bisa lolos dari kabut merah. Namun, apakah mereka akan dapat bertahan sampai saat itu atau tidak, akan tergantung pada diri mereka sendiri, kata Master Aula Sekte Hantu. Setelah mendengar kata-kata itu, Xia Yun'er mengalihkan pandangannya ke Tetua Singyi. Itu memang masalahnya. Tidak ada alternatif lain selain itu, Tetua Singyi perlahan berkata. Banyak di antara kerumunan mendengar apa yang mereka berdua katakan. Mereka semua sangat percaya pada kata-kata mereka. Namun, kekhawatiran di hati mereka tetap ada selama ini. Meski ledakan dari orang yang sekarat telah berhenti, generasi muda di dalam kabut merah masih dalam bahaya fatal. Pada saat itu, selain Chu Ruo Shi, Song Yunfei dan Chu Huanyu, semua yang lain di dalam sudah mengeluarkan darah dari ketujuh lubang wajah mereka. Kulit mereka menjadi pucat pasi dan tubuh mereka gemetar hebat. Mereka berpenampilan seperti orang yang akan meledak dan mati kapan saja. Faktanya, bahkan Ren Xiayau, si jenius didaftar jenius tingkat iblis, berdarah dari hidungnya tanpa henti. Meskipun dia tidak terlihat sengsara seperti orang lain dari generasi muda di dalam, hidungnya yang berdarah tanpa henti dan tubuhnya yang sedikit gemetar membuat orang banyak menyadari bahwa kejeniusan dalam daftar jenius tingkat iblis iblis. Ini juga berada di ambang kehancuran. Akhirnya, orang-orang generasi muda yang terperangkap di dalam kabut merah mulai kehilangan kemampuan terbangnya. Dalam urutan yang sama saat mereka memasuki kabut merah, mereka mulai melepaskan diri dari kabut merah dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, belum lagi para ahli dari klan Surgawicu dan Tanah Suci Starfall yang bersembunyi di bayang-bayang, kerumunan yang hadir semuanya mulai melepaskan kekuatan bela diri yang lembut untuk menangkap orang-orang dari generasi muda yang jatuh ke tanah dan mencegah mereka jatuh ke tanah. Segera, selain orang-orang yang telah mati dengan tubuh mereka meledak di dalam kabut merah, semua orang lain dari generasi muda berhasil melarikan diri dari kabut merah. Sebagian besar dari mereka jatuh pingsan. Hanya Chu Ruo Shi, Song Yunfei, Chu Huanyu dan Ren Xiayao yang segera terbangun setelah keluar dari kabut merah. Mereka berempat tidak bergantung pada bantuan orang lain dan berdiri di udara dengan kekuatan mereka sendiri. Fakta bahwa mereka berempat segera terbangun setelah melarikan diri dari kabut merah sudah membuktikan betapa luar biasanya mereka. Konon, mereka berempat, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka adalah perwakilan dari generasi muda alam atas Ciliocos besar. Mereka memasuki kabut merah dengan keinginan untuk membuktikan diri. Namun, hasilnya membuat mereka merasa sangat terhina. Yang mengatakan, tidak ada yang benar-benar merasa bahwa mereka dipermalukan. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan betapa menakutkannya kabut merah itu. Kabut merah saat ini benar-benar berbeda dari biasanya. Itu terlalu aneh. Bab 2935, Pedang Chu Han Sian Chu Huan Yu, Song Yunfei, apakah kalian berdua masih merasa bahwa Chu Feng mencoba menipu kalian semua, bahwa dia sengaja mencoba menghentikan kalian semua memasuki kabut merah karena dia sendiri tidak berani memasukinya? Tiba-tiba, suara yang terdengar manis terdengar. Namun, suara itu terasa sangat tidak nyaman saat mencapai telinga Chu Huan Yu dan Song Yunfei. Lagi pula, suara itu dipenuhi dengan ejekan. Selanjutnya, orang yang mengucapkan kata-kata itu tidak lain adalah orang dengan status luar biasa, Chu Linshi. Huh, kesulitan kabut merah tepat di depan mata kita. Tidak perlu baginya untuk memperingatkan kita. Meskipun kami gagal mendapatkan persenjataan abadi itu, setidaknya kami telah berusaha untuk melakukannya. Kami setidaknya memiliki keberanian untuk memasuki kabut merah. Bagaimana dengan Chu Feng? Chu Huan Yu mengejek. Meskipun dia sudah mengalami kekuatan kabut merah untuk dirinya sendiri, dia tidak merasa bahwa peringatan Chu Feng itu penting. Wu. Tepat pada saat itu, setelah dirawat dan dirawat oleh berbagai ahli yang hadir, generasi muda yang kehilangan kesadaran mulai bangun. Setelah bangun, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Setelah secara pribadi mengalami ilusi semacam itu, mereka benar-benar tidak bisa tetap tenang. Tiba-tiba, seseorang dari generasi muda klan surgawi Chu bertanya, di mana Chu Zhong dan Chu Ban? Dia ingat dengan jelas bahwa kedua orang itu telah memasuki kabut merah bersamanya. Kenapa dia tidak melihat mereka saat ini? Benar, di mana Chu Zhong dan Chu Ban? Eh, kenapa jumlah murid Tanah Suci Starfall kita juga berkurang? Segera, orang-orang yang baru bangun menyadari bahwa mereka kehilangan banyak orang. Seseorang menghela nafas dan berkata, mereka sudah mati. Apa? Mati. Setelah mendengar kata-kata itu, tidak hanya mereka yang baru saja bangun, tetapi bahkan Chu Ruo Shi, Ren Xiaeyao, Song Yunfei dan Chu Hwanyu mengungkapkan perubahan ekspresi. Hanya pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka benar-benar mengalami pertemuan singkat dengan kematian. Ketika mereka melihat kabut merah di atas kepala mereka, bahkan mereka mengungkapkan rasa takut yang tersisa di mata mereka. Berdengung. Tepat pada saat itu, teratai darah ilusi mulai mengumpulkan kelopaknya sekali lagi. Itu seperti terakhir kali. Meskipun teratai darah ilusi telah mengumpulkan kelopaknya, kabut merah yang dipancarkannya masih ada. Selain itu, tidak ada tanda-tanda itu melemah. Segera, teratai darah ilusi itu mekar sekali lagi. Dengan itu, kepadatan kabut merah semakin kuat sekali lagi. Nyatanya, kali ini, aura berbahaya yang dipancarkan oleh kabut merah datang tepat ke kerumunan. Semua orang yang hadir bisa merasakan betapa kuatnya kabut merah itu. Namun, pada saat itu, kerumunan tidak punya hati untuk menyibukkan diri dengan kabut merah yang bahkan lebih kuat. Pada saat itu, mata orang banyak sangat terpikat oleh pusat ratai darah ilusi. Harta di sana telah berubah sekali lagi. Persenjataan abadi yang tak tertandingi dari sebelumnya telah digantikan oleh pedang pendek. Pedang pendek itu benar-benar berwarna hitam. Panjangnya satu meter. Sepintas, itu tidak tampak luar biasa sama sekali. Faktanya, bahkan di antara persenjataan abadi, itu hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Namun, tiga karakter terukir di pedang pendek itu. Ketiga karakter itulah yang memikat mata penonton. Cuhan Sian! Di pedang pendek hitam itu diukir Cuhan Sian. Itu pedang hantu api hitam. Pedang hantu api hitam yang telah hilang begitu lama benar-benar muncul kembali. Itu sebenarnya diteratai darah ilusi. Segera, keributan besar terdengar dari kerumunan. Mereka menjadi sangat bersemangat saat melihat pedang hantu api hitam itu. Mereka jauh lebih bersemangat sekarang daripada ketika mereka melihat persenjataan abadi yang tak tertandingi sebelumnya. Pada saat yang sama mereka merasa bersemangat, kerumunan juga beralih ke generasi muda klan Surgawicu. Itu adalah persenjataan abadi Cuhan Sian yang disempurnakan secara pribadi, harta perlindungan klan dari klan Surgawicu. Klan Surgawicu akan mengambilnya, kan? Seseorang berkata dengan tenang. Namun, ketika mereka melihat pedang itu, generasi muda klan Surgawicu tidak banyak bereaksi. Mereka hanya terpikat oleh karakter Cuhan Sian dan sepertinya tidak tahu asal-usul pedang itu. Orang dari generasi muda yang menjadi paling emosional saat melihat pedang hantu api hitam tidak lain adalah Cufeng. Cufeng selalu menjadi individu yang tenang. Namun, pada saat itu, emosinya tidak terkendali. Ketika dia melihat pedang hantu api hitam, bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Bukan karena Cufeng bukan individu yang tenang. Sebaliknya, ketika dia melihat karakter Cuhan Sian, dia tidak mampu untuk tetap tenang. Bagaimanapun, itu adalah kakeknya. Teman kecil Cufeng, apakah kamu baik-baik saja? Master Aula Sekte Hantu melihat perubahan pada Cufeng dan berbalik untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Penatua Sini, Xia Yun'er dan beberapa orang dari generasi tua yang hadir juga memperhatikan perubahan Cufeng. Pada saat itu, mata mereka semua terfokus pada Cufeng. Mereka menatap Cufeng dengan tatapan mendalam. Aku baik-baik saja, Cufeng menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia bertanya, Mendengar kata-kata itu, Master Aula dari Aula Sekte Hantu mengungkapkan sedikit perubahan ekspresi. Dia sudah menduga bahwa kondisi Cufeng saat ini mungkin disebabkan oleh api hitam pedang hantu. Dan sekarang, dia yakin akan hal itu. Namun, Master Aula Sekte Hantu tidak bertanya terlalu banyak tentang hal itu. Sebagai gantinya, dia mulai memberitahu Cufeng tentang asal-usul api hitam pedang hantu. Ternyata pedang hantu api hitam adalah persenjataan abadi pertama yang dibuat oleh Cufeng. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk memurnikannya adalah harta yang sangat jarang terlihat yang disebut pedang hantu api hitam. Pedang hantu api hitam dilaporkan item setan yang muncul tiba-tiba. Itu dibeli oleh klan Surgawicu dengan harga tinggi demi menyempurnakan senjata ampuh. Sayangnya, pedang hantu api hitam memiliki kecerdasannya sendiri. Jika seseorang ingin memperbaikinya, pertama-tama ia harus menaklukkannya. Sayangnya, menaklukkannya terlalu sulit. Tidak ada satu orang pun di seluruh klan Surgawicu yang berhasil mencapainya. Tidak dapat melakukan apa-apa, pedang hantu api hitam akhirnya disimpan oleh klan Surgawicu untuk waktu yang lama. Kemudian, Chu Hansian muncul entah dari mana dan menjadi seorang super jenius yang namanya mengguncang seluruh alam atas Ciliocos besar. Kemudian, dia menantang pedang hantu api hitam yang belum pernah berhasil ditundukan oleh siapapun. Pada akhirnya, Chu Hansian tidak hanya berhasil menaklukkannya, tetapi dia bahkan secara pribadi menyempurnakannya menjadi persenjataan abadi. Begitulah pedang hantu api hitam itu muncul. Sementara api hitam pedang hantu tampaknya tidak kuat, orang-orang yang mengetahuinya tahu betul betapa menakutkannya itu. Itu bahkan dianggap sebagai persenjataan abadi terkuat sebelumnya. Alasan mengapa api hitam pedang hantu begitu kuat terutama karena terdiri dari pedang hantu api hitam. Tentu saja, kontribusi dari pencipta api hitam pedang hantu, Chu Hansian, juga tidak luput dari perhatian. Karena itu, pedang hantu api hitam menjadi harta perlindungan klan dari klan Surgawi Chu. Awalnya, pedang hantu api hitam selalu menjadi pedang yang menemani Chu Hansian. Itulah yang terjadi sampai suatu hari ketika Chu Hansian tiba-tiba memberitahu orang-orang dari klan Surgawi Chu bahwa dia telah kehilangan pedang hantu api hitam. Karena status Chu Hansian di klan Surgawi Chu, dan fakta bahwa dia adalah orang yang menaklukkan pedang hantu api hitam dan menyempurnakan pedang hantu api hitam darinya, klan Surgawi Chu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, tetap saja pedang hantu api hitam adalah harta perlindungan klan. Dengan demikian, klan Surgawi Chu merasa sangat tertekan karena kehilangannya. Selanjutnya, rumor mengatakan bahwa eselon atas dari klan Surgawi Chu telah mencari pedang hantu api hitam sepanjang waktu. Dan sekarang, api hitam pedang hantu telah muncul kembali. Tentu kerumunan akan merasa sangat heran. Sepertinya, tidak ada yang mengira pedang hantu api hitam berada di dalam teratai darah ilusi. Secara alami, mereka juga mulai merasakan harapan besar terhadap generasi muda klan Surgawi Chu. Mereka semua merasa bahwa generasi muda klan Surgawi Chu kemungkinan besar tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, bahwa mereka akan mengambil kembali harta perlindungan klan mereka. Bab 2936, siapa pengecut sebenarnya? Setelah mengetahui bahwa pedang hantu api hitam sebenarnya adalah harta perlindungan klan yang telah lama hilang dari klan Surgawi Chu mereka, dan kemudian merasakan ekspresi harapan dari kerumunan, generasi muda klan Surgawi klan itu segera merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka juga tahu bahwa sebagai anggota klan Surgawi Chu, mereka memiliki kewajiban untuk mengambil pedang hantu api hitam. Namun, kabut merah yang dipancarkan oleh teratai darah ilusi terlalu menakutkan. Itu sudah sangat menakutkan sebelumnya, dan sekarang, itu bahkan lebih berbahaya. Mereka benar-benar tidak ingin berani menghadapi bahaya ini dengan nyawa mereka. Faktanya, mereka bahkan tidak ingin mencoba memasuki kabut merah lagi. Pedang hantu api hitam itu mungkin belum tentu yang asli, bukan? Dengan situasi seperti itu, seorang anggota generasi muda klan Surgawi Chu mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia mengucapkan kata-kata itu karena dia ingin memberi dirinya pembenaran untuk tidak mengambil risiko seperti itu. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak senang. Bahkan, seorang penatua-tua di antara mereka bahkan secara langsung berkata kepadanya, tidak pernah ada harta dari teratai darah ilusi yang palsu. Setelah mendengar kata-kata itu, tidak hanya anggota generasi muda klan Surgawi yang berbicara sebelumnya mulai mengerutkan kening, tetapi bahkan generasi muda klan Surgawi lainnya mengungkapkan ekspresi yang agak tidak senang. Mereka hanya berusaha mencari alasan untuk tidak mengambil risiko seperti itu untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa para pengamat akan menolak bahkan memberi mereka jalan keluar dari situasi yang begitu sulit. Secara alami, mereka akan merasa tidak senang. Tepat pada saat itu, Chu Hwanyu berkata, jadi bagaimana jika itu nyata? Betapa berbahayanya kabut merah itu, jika seseorang memasukinya, dia pasti akan membuang nyawanya. Karena dia mengucapkan kata-kata itu, sepertinya dia tidak memiliki keinginan untuk memasuki kabut merah lagi. Apa yang Tuan Muda Hwanyu katakan sangat benar, begitu Chu Hwanyu mengucapkan kata-kata itu, generasi muda klan Surgawi Chu lainnya segera bergema setuju. Belum lagi Chu Hwanyu, bahkan Chu Rwoshi tampaknya tidak berniat memasuki kabut merah dan mengambil pedang hantu api hitam. Kerumunan sebenarnya bisa mengerti mengapa ini terjadi. Lagi pula, mereka secara pribadi telah menyaksikan betapa berbahayanya kabut merah itu. Konon, meskipun demikian, penonton masih kurang lebih kecewa. Lagi pula, itu adalah harta perlindungan klan dari klan Surgawi Chu. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, itu mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Meskipun keengganan mereka untuk memasuki kabut merah dapat dimaafkan, itu membuktikan bahwa generasi muda klan Surgawi Chu tidak memiliki keberanian yang cukup. Woos! Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba terbang langsung ke kabut merah. Ekspresi penonton semuanya sangat berubah setelah melihat itu. Alasannya adalah karena orang itu bukan generasi muda klan Surgawi Chu atau generasi muda Tanah Suci Starfal. Orang itu sebenarnya adalah Chu Feng. Itu benar, itu adalah Chu Feng. Setelah memverifikasi bahwa orang yang memasuki kabut merah adalah Chu Feng, kerumunan yang hadir langsung bingung. Sebelumnya, ketika kabut merah tidak seberbahaya saat itu, Chu Feng telah memperingatkan orang banyak bahwa itu sangat berbahaya, dan mereka tidak boleh memasukinya. Pada saat itu, Chu Feng bahkan disebut pengecut oleh generasi muda klan Surgawi Chu. Namun, kerawanan kabut merah sekarang telah berlipat ganda. Bahkan generasi muda klan Surgawi Chu tidak berani memasukinya. Namun, pada saat seperti itu, Chu Feng benar-benar memilih untuk memasuki kabut merah. Tepatnya mengapa Chu Feng melakukan ini? Tepatnya apa motifnya? Yang mengatakan, terlepas dari apa motif Chu Feng, kerumunan pasti mulai membandingkan Chu Feng dengan generasi muda klan Surgawi Chu, dan mulai berpikir siapa di antara mereka adalah pengecut yang sebenarnya. Setelah Chu Feng memasuki kabut merah, dia segera menutup matanya. Kerumunan di luar sangat heran. Pertanyaan yang sebagian besar dari mereka renungkan adalah mengapa Chu Feng menantang bahaya seperti itu untuk mendapatkan pedang hantu batu hitam itu? Bagaimanapun, dari reaksi yang diungkapkan Chu Feng sebelumnya, orang banyak dapat mengatakan bahwa Chu Feng bukanlah orang yang akan menjadi sembrono dan impulsif saat melihat harta karun. Hanya master aula dari aula sekte hantu, penatua singi dan beberapa orang lainnya memiliki ekspresi kepastian di mata mereka. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng pasti terkait dengan Chu Han Sian. Jika Chu Feng terkait dengan Chu Han Sian, itu berarti ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia juga terkait dengan Chu Suanyuan. Ketika memikirkan hal ini, master aula sekte hantu menjadi bersemangat. Itu tidak lain karena dia yakin bahwa Chu Feng adalah cucu Chu Han Sian, putra Chu Suanyuan. Konon, kegembiraannya hanya berlangsung sesaat sebelum dia mulai mengungkapkan ekspresi khawatir di wajahnya. Chu Feng sudah menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Selain itu, dia mengeluarkan erangan. Namun, ini hanyalah permulaan. Wajah Chu Feng mulai tumbuh semakin terdistorsi. Darah mulai mengalir dari tujuh lubang wajahnya. Setelah itu, dia mulai berteriak keras. Jeritannya begitu menyedihkan sehingga orang akan menggigil mendengarnya. Dengan situasi seperti itu, banyak orang yang hadir mulai sangat mengkhawatirkan Chu Feng. Namun, Chu Huan Yu, Song Yunfei, dan yang lainnya mulai mencibir. Mata dibutakan oleh keserakahan, melayanimu dengan benar, Song Yunfei mengejek. Mata dibutakan oleh keserakahan? Kakak Song, apa yang kamu katakan salah? Bukan. Jika mata Chu Feng dibutakan oleh keserakahan, mengapa dia tidak mencoba masuk ketika persenjataan abadi yang tiada tara itu hadir? Mengapa dia masuk sekarang ketika kabut merah menjadi lebih berbahaya? Xia Yun'er bertanya. Meskipun dia adalah sesama murid dari Tanah Suci Starfall, Xia Yun'er tidak dapat terus menoleransi serangan berulang Song Yunfei pada Chu Feng. Adik perempuan, kamu. Song Yunfei tidak pernah berharap Xia Yun'er mengatakan hal semacam ini di hadapan semua orang itu. Pada saat itu, ekspresinya menjadi sangat jelek. Bukan karena dia kehilangan kata-kata tentang bagaimana menyangkal Xia Yun'er. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah pedang menusuk jantungnya. Dia sedang tidak ingin membantah Xia Yun'er dan dia juga tidak ingin membantahnya. Nonasia, sepertinya kamu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Chu Feng itu. Anda sebenarnya bahkan menentang kakak laki-laki Anda demi Chu Feng itu. Namun, saya mendesak Anda untuk tidak berbicara untuk itu Chu Feng begitu cepat. Bagaimanapun, itu adalah pertanyaan tersendiri. Apakah Chu Feng akan mampu bertahan dari kabut merah tua? Jika dia meninggal, bukankah kamu akan membantah kakak laki-lakimu dengan sia-sia? Chu Huanyu mengejek. Lihat, teman kecil Chu Feng sepertinya akan sadar kembali. Namun, tepat setelah Chu Huanyu mengucapkan kata-kata itu, seseorang berteriak ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata itu, Chu Huanyu segera mengungkapkan perubahan ekspresi. Bukan hanya dia, ekspresi hampir semua orang yang hadir telah berubah. Itu hanya karena Chu Ruo Shi, Chu Huanyu, Song Yunfei dan Ren Xiayao bahkan lebih heran karenanya. Lagi pula, mereka tidak bisa sadar kembali dalam kabut merah ketika kabut merah tidak berbahaya seperti sekarang. Dan sekarang, tingkat kesulitan kabut merah telah meningkat pesat. Jika Chu Feng sadar kembali dalam kabut merah, bukankah itu berarti kekuatan Chu Feng berada di atas kekuatan mereka sendiri? Pada saat Chu Huanyu dan generasi muda lainnya khawatir, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Chu Feng benar-benar berhasil mendapatkan kembali kesadaran dalam kabut merah. Pada saat itu, sorakan mulai terdengar dari kerumunan. Kerumunan benar-benar tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Alasannya adalah karena Chu Feng tidak hanya sadar kembali dalam kabut merah, tapi dia juga tidak lagi memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Yang terpenting, Chu Feng mulai terbang menembus kabut merah dengan tidak tergesa-gesa. Dia mendekati teratai darah ilusi. Ini berarti bahwa Chu Feng telah berhasil menembus formasi ilusi kabut merah. Dengan ini, bagaimana mungkin penonton tidak merasa heboh? Bab 2937 Permintaan Tak Tahu Malu Kekuatan kabut merah tidak berkurang sedikitpun. Namun, Chu Feng sama sekali tidak terpengaruh saat dia terbang melewatinya. Pada saat itu, Chu Feng telah tiba di hadapan teratai darah ilusi. Saat Chu Feng melihat api hitam pedang hantu dari dekat, hatinya berfluktuasi tanpa henti. Pedang hantu api hitam benar-benar dibuat dengan baik. Itu benar-benar memenuhi syarat untuk memiliki reputasi sebagai raja persenjataan abadi. Namun, alasan mengapa hati Chu Feng berfluktuasi pasti bukan hanya karena itu. Apa yang dialami Chu Feng dalam formasi ilusi kabut merah adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. Di dalam ilusi itu, seorang lelaki tua sedang mengujinya. Pencobaan dari lelaki tua itulah yang memberinya siksaan dan rasa sakit yang tak tertahankan. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat penampilan lelaki tua itu, Chu Feng dapat mengatakan bahwa lelaki tua itu sangat kuat. Jika dia harus menggambarkan lelaki tua itu, maka dia tidak akan menggambarkannya sebagai manusia. Sebaliknya, dia akan menjadi eksistensi yang hampir menjadi dewa. Sensasi yang sangat kuat yang dirasakan Chu Feng dari lelaki tua itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan dari orang lain sebelumnya. Seolah-olah lelaki tua itu adalah eksistensi terkuat di dunia pembudidaya bela diri. Namun, lelaki tua yang sangat kuat itu juga memberi Chu Feng perasaan yang sangat ramah. Perasaan ramah semacam itu adalah sesuatu yang jarang dirasakan Chu Feng sebelumnya. Itu murni perasaan dari kerabat seseorang. Karena itu, Chu Feng merasa bahwa lelaki tua yang dilihatnya dalam ilusi kemungkinan besar adalah kakeknya, Chu Han Sian. Meskipun itu adalah ilusi, meskipun semua yang ada dalam ilusi itu salah, apakah itu benar-benar kebetulan? Saat Chu Feng merenung di dalam hatinya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pedang hantu api hitam. Sensasi ini? Pada saat Chu Feng meraih api hitam pedang hantu, hatinya menegang. Dia pertama kali terkejut. Kemudian, dia merasa sangat bingung. Dia menemukan bahwa bukan hanya api hitam pedang hantu yang dia pegang di tangannya saat itu. Ada juga item lain. Item itu telah disembunyikan melalui semacam metode khusus. Dengan demikian, itu tidak bisa dilihat oleh penonton. Bahkan Chu Feng tidak dapat melihatnya meskipun dia sangat dekat dengannya. Hanya dengan memegangnya di tangannya, dia merasakannya di sana. Itu adalah diagram harta karun misterius binatang buas. Tapi, bukankah diagram harta karun misterius binatang roh dibeli melalui pelelangan oleh individu misterius? Mengapa itu muncul di teratai darah ilusi? Tampaknya individu misterius itu pasti terkait dengan teratai darah ilusi. Tapi, bukankah dikatakan bahwa teratai darah ilusi adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun? Atau mungkinkah klan darah ilusi benar-benar ada? Mungkinkah individu misterius yang membeli diagram harta karun misterius binatang roh adalah seseorang dari klan darah ilusi yang legendaris? Pada saat itu, Chu Feng merasa seolah-olah ada ribuan gelombang besar yang mengamuk di dalam hatinya. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Chu Feng, ada apa? Tiba-tiba, suara khawatir Nyonya Ratu terdengar. Nyonya Ratu berbagi penglihatan dan pendengaran Chu Feng. Namun, dia tidak berbagi indera perabat Chu Feng. Nyonya Ratunya tidak tahu bahwa Chu Feng tidak hanya memegang pedang hantu api hitam di tangannya, tetapi juga memegang diagram harta karun misterius binatang roh. Setelah ditanyai oleh Nyonya Ratu, Chu Feng menceritakan semuanya padanya. Sebenarnya ada hal seperti itu? Apakah kamu yakin apa yang ada di tanganmu saat ini adalah diagram harta karun misterius binatang buas? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, bahkan Nyonya Ratu merasa tidak percaya. Tidak salah lagi. Aku yakin aku sedang memegang diagram harta karun misterius binatang roh sekarang, kata Chu Feng. Kalau begitu, apakah menurutmu diagram harta karun misterius roh binatang itu nyata? Nyonya Ratu-nya bertanya lagi. Saya tidak yakin. Namun, berdasarkan perasaan ini, saya pikir itu nyata, kata Chu Feng. Tepatnya hubungan seperti apa yang dimiliki orang misterius itu dengan teratai darah ilusi ini? Dia tidak mungkin kakekmu, kan? Kata Nyonya Ratu-nya. Kurasa bukan itu masalahnya, kata Chu Feng. Mengapa kamu berpikir begitu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu merasa bahwa lelaki tua yang kamu lihat dalam ilusi adalah kakekmu? Adapun pedang hantu api hitam itu, itu adalah pedang yang ditempa dan digunakan oleh kakekmu secara pribadi untuk waktu yang lama. Selanjutnya, teratai darah ilusi telah menghilang begitu lama hanya untuk tiba-tiba muncul hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir semua ini kebetulan? Nyonya Ratu bertanya. Aku tidak merasa itu masalahnya, sementara Chu Feng sangat yakin bahwa individu misterius itu bukanlah kakeknya. Dia juga merasa bahwa semua ini mungkin bukan kebetulan. Lagi pula, bagaimana mungkin ada kebetulan yang begitu besar di dunia ini? Mengapa pahlawan muda Chu Feng tidak bergerak sekarang? Mungkinkah semacam masalah telah terjadi? Seharusnya tidak demikian, bukan? Bukankah dikatakan bahwa seseorang akan aman selama mereka bangun dari ilusi? Pada saat Chu Feng dan Nyonya Ratu sedang memikirkan hal-hal, penonton di luar mulai mengkhawatirkan Chu Feng. Mereka tidak tahu bahwa Chu Feng sedang berbicara dengan Nyonya Ratu, dan juga tidak tahu bahwa Chu Feng sedang memegang diagram harta karun misterius binatang roh di tangannya sekarang. Yang mereka lihat hanyalah Chu Feng menjadi tidak bergerak setelah memegang api hitam pedang hantu. Dengan situasi seperti itu, orang banyak secara tidak sadar merasa bahwa Chu Feng mungkin menghadapi semacam bahaya. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengangkat api hitam pedang hantu. Menyaksikan adegan ini, kerumunan menghela nafas lega. Ini berarti bahwa Chu Feng baik-baik saja, bahwa dia telah berhasil. Pahlawan muda Chu Feng kerja bagus. Pada saat itu, sorakan mulai terdengar lagi. Tidak hanya orang-orang dari generasi yang lebih muda sangat bersemangat, tetapi bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua pun tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Tindakan Chu Feng benar-benar menjadi kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Awalnya, beberapa di antara mereka mengira Chu Feng adalah seorang pengecut. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa Chu Feng benar-benar individu yang berani. Sambil memuji Chu Feng atas keberhasilannya dalam melewati kabut merah dan mendapatkan pedang hantu api hitam, orang banyak juga akan melihat ke generasi muda klan surgawi Chu dari waktu ke waktu. Keberadaan mereka sangat kontras dengan keberanian Chu Feng. Tepat pada saat itu, seorang anggota generasi muda klan surgawi Chu bertanya, Chu Feng, apa yang kamu rencanakan dengan pedang hantu api hitam itu? Apa yang saya rencanakan dengan itu? Chu Feng tersenyum ringan dan kemudian berkata, Jika Anda ingin membelinya, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Pedang hantu api hitam ini benar-benar layak. Saya berencana menyimpannya untuk saya gunakan sendiri dan tidak menjualnya. Kurang ajar! Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, banyak generasi muda klan surgawi Chu mengungkapkan ekspresi senit. Kurang ajar? Bagaimana aku kurang ajar? Chu Feng pura-pura bingung. Kamu tahu dengan jelas bahwa api hitam pedang hantu adalah harta klan surgawi Chu kami, namun kamu tidak segera menyerahkannya kepada kami. Sebenarnya apa motifmu? Tanya Chu Huanyu dengan suara tegas. Setelah itu, banyak generasi muda klan surgawi Chu mulai mengkritik Chu Feng. Dari generasi muda klan surgawi yang hadir, hanya Chu Ruoshi dan Chu Lingxi yang tidak mengatakan apa-apa. Semua orang menunjuk Chu Feng dan mencelah dia. Haha, dihadapkan dengan kritik dari generasi muda klan surgawi Chu, Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata, jadi kalian semua sekarang ingat bahwa itu adalah harta karun klan kalian? Kenapa aku mendengar seseorang mengatakan bahwa harta perlindungan klan ini mungkin palsu? Selain itu, tidakkah seseorang mengatakan bahwa bahkan jika itu nyata, satu tidak harus mempertaruhkan nyawa seseorang untuk mengambilnya? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia segera mendapat pengakuan dari orang banyak di sekitarnya. Bagaimanapun, generasi muda klan surgawi Chu memang tidak berani memasuki kabut merah sebelumnya, dan bahkan menemukan pembenaran atas kepengecutan mereka. Namun, mereka segera mulai menuntut agar Chu Feng menyerahkan pedang hantu api hitam setelah dia mendapatkannya. Perilaku semacam ini benar-benar tak tahu malu. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.